Muak dengan perlakuan Reino Barak dan Syahrini begini sindiran pedas dari Luna Maya Muak dengan perlakuan Reino Barak dan Syahrini kerasnya sindiran Luna Maya lewat ekspresi wajah Hubungan Syahrini dengan Luna Maya memang bisa dikatakan tidak baik-baik saja dan terjadi cukup lama semenjak Reino Barak dan Syahrini memutuskan untuk menjalin hubungan Bukan jadi rahasia bila saat ini Luna Maya pernah memiliki persahabatan dengan artis bernama sebagai penyanyi dan pembawa acara Persahabatan Syahrini dengan Luna Maya retak dan putus setelah Reino Barak dan Syahrini menikah Gossip teman-makan teman Syahrini saat ini dinilai menikung Luna Maya untuk mendapatkan Reino Barak Sejak itulah keduanya mulai mengalami perang dingin Tidak jarang keduanya seperti saling sindir melalui konten sosial Belum lama ini video Luna di TikTok yang gak kembali menyindir mantan pacar beserta istrinya ketika kita tahu cerita yang sebenarnya Tulisnya dalam video itu memperagakan seseorang yang kaget Luna Maya langsung memasang wajah meledek Dengan senyam-senyum sesekali matanya melirik kiri kanan Seperti menoleh pada seseorang dan diakhiri dengan tawa yang menggelitik Tidak sedikit dari netizen yang menilai itu bentuk sindiran pada Syahrini dan Reino Barak Karma Israel tulis seorang netizen dengan singkat Dengan kekuatan bulan akan menghukummu Haha sindir netizen lainnya Ekspresimu cocok banget tuh tuar netizen Bukan kali ini saja Luna dianggap menyindir Syahrini sebagai mantan sahabat Sebelumnya Luna Maya pernah mengunggap video kiriman produk kecantikan Yang sebenarnya Syahrini menjadi brand ambasador dari produk itu Ilfil sama cowok kayak bayi gede Luna Maya diduga sindir Reino Barak yang sering dimanja Syahrini Hubungan Luna Maya dan Reino Barak sudah merenggang dan jauh terlebih Ketika mantan kekasihnya itu memutuskan untuk mengakhiri pisa asmara Dan memilih Syahrini sebagai pendamping kehidupnya Sejak Syahrini dan Reino Barak memutuskan untuk nikah dan membangun rumah tangga kehidupan Mereka berdua kerap dikaitkan dengan sosok yang selalu seperti Luna Maya oleh netizen Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah postingan di media sosial Ada sebagian pihak yang mengira bahwa hal tersebut ditujukan untuk mantan kekasihnya Pada unggahan postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede Peneliti simpulkan perempuan Ilfil dengan mencil alias cowok macam bayi gede Syahrini sudah tak menariknya kalau Reino Barak kepergok sukai postingan wanita ini Bagian depannya menonjol Sejak putuskan menikah dengan Reino Barak kehidupan pribadi Syahrini selalu menjadi perhatian publik Bagaimana tidak publik hingga sinema masih dibuat bingung oleh alasan Reino Barak yang akhirnya mendadak bersunting Syahrini Padahal Syahrini dikenal sebagai artis yang pun dengan kontroversi Namun apa yang membuat Reino Barak bertarik dengannya? Di sisi lain, satu usia pernikahan yang meninjol dua tahun Reino Barak kepergok sukai postingan Adele Diduga tanpa pengetahuan Syahrini Reino Barak menyukai postingan Adele yang menampakkan bagian dadanya yang menonjol besar Sikap suami Syahrini tersebut disebar oleh akun roteif Instagram at Lambedano Official 99 Terjiduk sukai postingan Adele yang pamir dada besar Membuat Reino Barak dibanjiri pertanyaan oleh publik soal tubuh Syahrini Dikarenakan besos-besos usia Syahrini yang sudah meninjak kepala lima Membuat Reino Barak dinilai sudah tak tertarik lagi pada tubuh istrinya Beragam spekulasi publik pun muncul mengira Syahrini tak ingin disaingi oleh Adele Sehingga lakukan hal tak terduga agar bagian depannya terlihat lebih berisi Setelah dua tahun ketahuan layak postingan Adele yang tepinya menonjol Beberapa hari kemudian tepinya istri Resu tiba-tiba menonjol menyaingi Adele Tulis Natalie Ben Pak Reteh ngelaih teti kadi Adele Bu Ebol langsung melompat teti kadinya seketika di setiap foto editannya Tulis lainnya Tentas Yesus dihidupku dikasih balon Soalnya suami sukanya yang melotot Patin mencotot Sahutnya Bizen Eh tapi teti Budhe udah merosot tajam Kencuran perut karena usia yang semakin menua Sahut lainnya Menurutku sih kalau tanpa make up Adele asli cantik Dia lebih cantik kalau natural sebenarnya Daripada Budhe Atenia Mendi Adele Cukup netizen Rino Barat talak Syahri menuju depan keluarga lalu kembali ke perlukan Luna Maya Rino Barat dikabarkan melayangkan talak kepada istrinya Syahri ini langsung kembali ke perlukan mantan dikasihnya Luna Maya Rumor Rino Barat dan Syahri ini cerai ini dikabarkan oleh kanan YouTube Waktas Celebrity Dalam video berdurasi 28 menit 2 detik itu muncul kamel dan judul Bumbastis Syahri ini nangis darah Rino Barat talak Syahri ini di depan keluarga Tulisnya dikutip suara Benfasar Namun benarkah kabar perceraian Rino Barat dan Syahri ini tersebut Berdasarkan penelusuran suara Benfasar Di video tersebut di awali dari pernyataan Rino Barat di depan Hocman Paris Tentang seorang sosok Namun belum jelas apakah yang dibicarakan mereka berdua adalah Syahri ini atau pihak lain Kemudian muncul sosok wanita dengan menunjukkan kaputara diteruskan dengan ramalan seorang pria Yang menyebut Rino Barat dan Syahri ini akan bercerai Setelahnya narrator perempuan berbicara dan menjelaskan bahwa rumah tangga Rino Barat dan Syahri ini sedang tidak baik-baik saja Akan tetapnya sumber yang menyebut perkataan rumah tangga Syahri ini dan Rino Barat ini tidak begitu dibuat Mulai dari akun anonim hingga cimpirannya bisa Faktanya sejauh ini rumah tangga Rino Barat dan Syahri ini masih baik-baik saja Tidak tiba-tiba yang masih sering membaikkan momen terbesar bahan dan kebicaraan dunia biaya sosial Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!